Intro Makin kesini aku makin liat Arumi mulai pake baju lebih rapi nemenin mas Emil meeting Mas Emil nanti nyusul Arumi ke lokasi situ yang mulai bergabung sama temen-temennya Arumi jarang banget mereka berantem yang kaya orang pacaran berantem gak pernah gak pernah ada kadang-kadang gue juga emang enak gitu nganteng-nganteng aja pacaran itu berantem kaya apaan kaya gitu kan ini gue yang bilang gitu kan ngapain kaya gitu cemburu kaya karena emang gak ada mas Emil adalah orang yang sangat cuek tapi kalo aku liat tentang dia punya baby mungkin ada rasa kebapaannya dia mungkin akan lebih ngurusin dia lebih care nih anaknya harus gimana susunya harus gimana proteinnya gimana gak mau sembarangan ya semoga hubungannya semakin membaik semakin baik terus membaik kedepannya mungkin karena kalian udah punya baby sekarang take a shift aja aku juga udah bisa liat kok kalo satu sama lain udah mau ganti-gantian ketika Arumi capek mas Emil udah mau segala macem perusahaan aku jadi keluarga yang sekenal sama wadawar maja sama karena dedikasi nya jadi orang yang baik gitu dari hubungan ini tuh lucunya tuh kita tahu yang beneran ketika beneran kita bicarakan ketika kita emosi ataupun yang memang when we mean it gitu ketika kita maksudkan gitu bukan karena kita emosi tapi hikmahnya tidak lama setelah itu saya dimikahi karena terlalu berbeda dunianya dan aku takutnya ekspektasi dia terhadap seorang perempuan tuh beda jauh banget gitu karena aku gak bisa berubah karena dia maksudnya berubah karakternya ya aku gak bisa berhenti tiba-tiba jadi orang yang tidak trewet atau tidak bawel gak bisa kalo misalnya gak karena diriku sendiri atau tidak karena pertambahan usia misalnya atau mentalnya lebih stabil atau apa gak bisa aku memaksakan diriku untuk 180 derajat berubah untuk dia hal-hal fundamental seperti itu sesuatu yang atau aku akan kembali ke lubang yang sama dimana aku pura-pura gitu setelah itu dia juga lebih confident karena karena dengan dia restart kuliahnya dia juga mulai tahu bahwa dia juga punya capability itu gitu karena ya selama ini makanya dia di di dunia yang memang sangat narrow kan gitu dia gak dikasih ruang untuk coba explore sisi lain dari diri dia gitu tapi setelah dia explore dia lebih confident sudah mulai dari sejak pacaran ya maksudnya kita kesenangan kita adalah nyenangin dia gitu kan gitu memang sih gak gampang tapi maksudnya ya udah semua mindset sih kalau mindsetnya mau senang yang jadi senang kalau mau susah jadi susah gak tau lagi itu relatif masih baru banget kan baru mau setahun ya sih bener-bener cuman sejauh ini Alhamdulillah baik-baik aja gak ada perubahan yang dramatis oh iya bener gak pakai belajar dia bisa mulai berapa adaptasi dan menggunakan insting dalam mengasuh anaknya gitu jadi saya lihat loh ternyata dia bisa ini anaknya mau ini 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 patternnya begini gitu dia udah bisa ngamatin dan saya lihat ya itu natural gitu dia menciptakan satu ikatan sendiri dengan bayinya jadi gak ada istilah oh karena dia muda dia gak bisa gak ada gitu anak itu titipan dan cerminan ke aku ketika kita merasa bahwa anak itu adalah titipan dari Allah SWT aku diriku sih yakin bahwa aku akan memberikan yang terbaik anak ini kan akan grow to be independent gitu ya iya ini pergolakan batin antara mau cuek atau mau mengendalikan dan itu adalah satu tipis sebenarnya satu ujian yang sebenarnya sangat besar gitu dalam kita menjalani hidup jadi saya melihatnya kebahagiaan sekaligus tanggung jawab gitu yang bukan gak main-main gitu ini? ini hadiah ulang tahun oh kalau itu? ini? ini adalah baju pertama yang saya belikan untuk suami saya eh bukan suami waktunya masih pacar kenapa kotak-kotak? karena aku setiap ketemu Mas Emil pake baju selalu kotak-kotak warnanya doang ganti jadi aku pikir dia suka kotak-kotak jadi aku belilah dia yang kotak-kotak jadi apa? dan jarang dipake jarang dipake? ini sering dipake kok kalau sering dipake tuh tiap hari ya gak sih gitu ya ini kan baju ini kalau sering dipake ketara banget karena motifnya kan relatif ketahuan gitu loh oh ini si Emil baju kotak-kotak hitam putih kan bahaya ngomong-ngomong soal baju tuh ada satu hal yang yang pasti yang pasti temen-temannya Mas Emil orang tuanya Mas Emil keluarga saya dan lain sebagainya tuh selalu inget sama Mas Emil kalau ngomongin soal baju bentar saya akan kembali kebayang gak? wah ini buka IP ini kacau ini ya seorang Vice President di perusahaannya dia kalau bawa baju keluar kota lagi dinas disini tenteng abit-abit gak? hehh lu anak buahnya jauh lebih keren pake koper ini pake kresek ada kresek kadang kresek kadang laundry bag tau gak laundry bag yang ada di hotel dipake buat aduh mati gua mati gua mati gua gua bilang gua mati gua mati gua aduh gak di kumpul-kumpul gini juga masukinnya kan dilipet gitu tapi di kresek juga gak cukup juga jadi pake kresek kalau cukup masukin tas tapi kalau gak cukup ya masukin kresek gitu i just think that apa i hope i can find more and more beautiful things that i've never found before and give it to you gitu oke bunga ini hanya satu dari mudah-mudahan sekian banyak beautiful things yang bisa saya kasih kepada istri saya gitu harapannya bahwa keindahan ini bisa menggambarkan keindahan dari hubungan yang dijalin gitu cie 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 hehehe 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 thank you hehehe dialah yang merubah segalanya dialah yang buatku sadari dialah yang membuka hati di ku ini dari kehampaan tujuan kini ku melangkah dialah 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 yang berikan hati hidup yang yang telah ku cari selama ini ku yakin ku akan bahagia dengannya kan ku jaga dirinya dengan sepenuh hati ini yang Selamat menikmati Selamat menikmati